Syais, satu dari delapan dunia di Mortal Realms, alam kematian tempat neraka berada, di mana orang mati berjalan di antara mereka yang hidup. Nagas, the Great Necromancer, telah menanti cukup lama untuk dapat menguasai kembali Syais. Saat ia berhasil memupukan cukup energi, ia menciptakan sebuah lubang kegelapan, The Syais Nadir. Dari situ pasukan orang mati bergerak menuju Grimms Forge, benteng pertahanan Sigmar terkuat di Syais. Para pahlawan Sigmar, Nossus Heavensen, dan Serafina Helen Stotter, bersama dengan Legion Stonehouse, harus sekuat mungkin mempertahankan benteng itu. Dan tantangan tersebut semakin berat saat sekutu mereka, Volgen Malendrek, jatuh dalam bujukan Nagas dan berpaling pihak sebagai komanden dari pasukan Nighthound. Pertempuran Stormcast Eternals dan Nighthound akan menjadi penentu nasib dari Grimms Forge. Pertempuran Stormcast Eternals dan Nighthound Warhammer, Egg of Sigmar, Tempest of Souls, ini merupakan starter set dari Warhammer, yang settingnya ada di Round of Dead Syais, di mana pertempurannya terdiri dari dua faction, yaitu Stormcast Eternals dan Nighthound. Nah, sebetulnya ini ada beberapa tipe set, yaitu ini tipe set yang bisa dibilang medium, karena di bawahnya ini ada starter set Stormstrike, kemudian di atasnya ini, yang jumlah miniaturnya jauh lebih lengkap, itu Soul Wars. Nah, perbedaannya memang kalau di Tempest of Souls ini, ada beberapa miniatur yang tidak ada di Tempest of Souls, tapi tidak ada di Stormstrike. Dan beberapa miniatur yang di Souls of War itu tidak ada di Tempest of Souls ini. Tapi yang uniknya memang kalau di atasnya, Bensi, ada unit Bensi yang itu cuma bisa didapet di Stormstrike. Terus, kelebihan yang lainnya adalah, biasanya kalau kita yang Soul Wars itu jumlah unitnya juga jauh lebih banyak, jadi untuk pertarungan dalam skala yang lebih besar. Nah, untuk ini jumlah miniaturnya memang harganya mungkin sekitar setengahnya dari harga yang Souls of Wars. Nah, ini kita kalau untuk mainnya, dari sisi Stormcast Eternal, kita bisa dapet satu Night Encantor, 2 Evocator, 3 Castigator, 5 Secuiter, dan 1 Celestor Balista. Jadi, total sekitar 12 unit. Tapi, saya lihat setara balista ini ada sekitar 2 Engineer dan 1 Balistanya. Kemudian, dari Night Account-nya ada 10 Gains Raps, 5 Grave Raid Stalkers, 4 Green Haze Reapers, sama 1 Lord Executioner. Untuk starter set ini, ini tuh keluaran tahun 2017. Di sini kalian bisa lihat settingan pertempurannya. Nah, kalau kita lihat ini ada, oke, ini Night Encantor, Night Encantor-nya seperti ini, kemudian ini ada pasukan Chain Raps Holder-nya ini. Nah, untuk lebih lengkapnya, nanti kita akan coba lihat di dalamnya seperti apa sih Egg of Sigma ini. Pertama, kita dapat buku penjelasan, buku panduan juga mengenai Tempest of Souls. Nah, jadi seperti buku-buku guidebook pada umumnya, starter book. Sorry. Ini isinya tuh terdiri dari guide, cara untuk melakukan battle, kemudian juga ada petunjuk-petunjuk untuk melakukan painting. Terus, kayak ada semacam promo, bagaimana kita bisa expand permainan kita. Dan yang terpenting adalah lore, pengetahuan mengenai background dari perang antara si Stormcast Eternal dan Nighthound ini. Dan di halaman terakhir itu ada penjelasan mengenai background dari masing-masing unitnya. Ini buku starter-nya ada 96 halaman, jadi untuk bacanya memang cukup makan waktu. Oke, ini sudah dibuka. Nah, ini kita punya battle lore-nya, war scroll untuk masing-masing unitnya. Ada status-statusnya, bagaimana jumlah gerakannya, jumlah save, kemudian masing-masing serangan itu, hit and wound-nya berapa. War scroll-nya ini standar ya. Kalau di Egg of Sigmar yang lain juga bentuknya seperti ini. Tapi ini ada satu khusus untuk Special Heroes, dia dibuat dalam satu halaman. Untuk unit regulernya dia hanya satu halaman seperti ini. Kita coba lihat satu-satu ya. Dari Nighthound, ini ada Ragnor Grimhailer, Chainrash Holder, Glyphroid Stalker, Grimhash Reaper, Lord Executioner, Mailmon Bensis. Nah, ini tidak ada di Tempest of Souls, ini cuma bisa didapat di Stormstrike. Untuk Stormcast Eternal, ini ada Lord Arcanum, Astraea, Soulbrite, Night Encantor, Evocator, Sequitors, Castigators, dan Celestor Ballista. Satu unit terdiri dari tiga, satu unit ini terdiri dari tiga pieces, satu, dua, tiga. Untuk komponen miniaturnya pun sebenarnya cukup simpel. Nighthound-nya ini ada satu yang size kecil, kemudian ada satu lagi yang size besarnya. Memang untuk Nighthound ini unitnya cukup ramping dan simpel, sehingga meski untuk melakukan proses perakitan pun cukup mudah. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan, karena ini sangat kecil-kecil dan tipis sekali, Jadi, saat kita potong harus hati-hati, karena sangat tentan sekali untuk patah ini. Sementara untuk Stormcast Eternal, ini juga kita dapat satu screw yang kecil dan satu screw yang besar. Tapi memang karena Stormcast Eternal itu lebih kompleks, Kalau kita lihat dari panduannya, jumlah unitnya memang jauh lebih sedikit. Mereka, kalau dibandingkan dengan Nighthound, memang per pieces-nya itu unitnya jauh lebih kompleks, dan secara warscroll pun mereka juga jauh lebih tangguh. Jadi, sebetulnya box-nya cukup besar, tapi sebelumnya itu hanya ada empat hitung, gitu. Sisanya, isinya yang membuat berat itu adalah buku starter set-nya. Kemudian, ini ada base-nya, ini untuk yang belly start, is besarnya. Oops, ini ada yang patah kelihatannya. Tapi tidak masalah, karena seperti biasa, ini sebetulnya mudah sih untuk dilem kembali. Ini petunjuk mengenai perakitan unitnya. Kemudian, ada, oke, ini ada core rules. Jadi, petunjuk atau guide mengenai battle-nya. Dan kemudian, ada juga, apa namanya ya, istilahnya. Ada istilah-istilah battle-nya, jadi kayak semacam glossary. Lalu, ini juga ada battle map-nya, jadi ini bisa dipakai, bisa harus dibuka, kemudian bisa dipakai untuk sebagai background gitu ya, pertempurannya. Ada penggaris, dan dadu. Ini bisa dipakai, ini juga ada stickernya. So, itu tadi semua adalah komponen-komponen yang ada di start reset Tempest of Soul. Sekarang kita masih penasaran nih, seperti apa miniatur dari Nighthound dan Stormcast Eternal. Nah, kita akan tunggu sejenak, karena kita akan bongkar sebelumnya, dan kita akan coba rangkai. Setelah itu, kita akan lihat satu persatu unit-unit yang ada di start reset ini.